enjoy gitu ya terus emang dia memang mempunyai skill yang luar biasa sih lebih banyak sendirilah gitu jadi walaupun emang dia baik orang yang hidup cuma dia lebih banyak sendirinya gitu di kamar dia kebanyakannya pasti main HP ya banyak yang main HP terus begitu main game dia sukanya pada saat pertama kali saya ketemu Kevin melihat Kevin di pelakmas karena sebelumnya kan udah ada pembinaan dari PP jarum setelah saya melihat di pelakon itu saya melihat anak ini mempunyai satu bakat yang luar biasa mempunyai satu skin yang luar biasa dan saya tahu banget bahwa pada saat dalam latihan dia selalu disiplin selalu jadi patah kepada pelatih dan saya baru bisa memberikan kayaknya setelah mencoba Kevin itu saya turunkan di satu kejuaraan karena disitu ada tiga hal yang yang membuat Kevin itu membuat modal dasar untuk menjadi pembangun dunia. Melati Kevin anak ini unik kenapa saya bilang unik karena ini maksud paling sulit diantara semua atlet yang yang saya latih itu enaknya paling sulit artinya sulit untuk diberikan arahan yang kalau itu belum menungguan buat apa sih enak apa tidak sih seperti itu. Pertama latih Kevin itu kendalanya itu ada di emosinya jadi kontrolnya kurang ya emang bakatnya ada cuman dari segi permainan tuh masih apa namanya kita ada kontrolnya kapan gue lalu kenceng kalau gue lalu pelan itu jadi semuanya sebanyak kita menunggu itu. Tapi lama-lama sejauhnya waktu kita bilangin kita apa namanya kasi haram itu ya dengar gitu. Kevin ini anak yang energy terus karena dengan partner yang dari klub ini standarnya agak perbedaannya agak jauh. Dan kalau dimainin suka sedikit ngambek gitu loh. Suka sedikit apa namanya kurang-kurang cocok gitu loh. Memang dari segi teknik permainan Kevin ini agak standarnya tinggi ya. Partnernya agak kurang. Dari situ saya pernah manggil dia gitu. Jauvin coba siapapun partner kamu coba kamu berikan yang terbaik. Dia sudah memiliki satu skill yang seperti sekarang yang dia tampilkan dan itu artinya skill itu selain pukulannya dia itu sangat pimpin untuk membaca pola permainan bawa. Cepat memangkap apa yang kita mau. Juga dia mempunyai mental yang baik. itu juga dengan gelapangan tidak mau kalah. Dan cantik mainnya. Yang paling menonjol buat dari dari Kevin seorang Kevin itu dari pemain-pemain kecerdikannya. Kecerdikannya dia bermain yang apa namanya cepat bisa melihat peluang. Jadi Kevin tetap pelatih beras. Tetap profesional dan tetap pelatih. Saya berharap Kevin mulai hidupnya lebih disiplin lagi. Tidurnya, makannya, dia ada kesehatan. Karena itu semua proses itu akan membuat dia akan bertahan lebih lama di seorang luar dunia. Khusus pesan buat Kevin, jangan pernah puas apa yang sudah dicampai. Karena perjalanan buat seorang Kevin masih panjang. Istimewa. Amazing. Istimewa. Iya, itu tadi tanggapan dari para pelatih.